Sidang lanjutan kasus dugaan pemotongan insentif pajak dengan agenda pemeriksaan saksi. Kali ini, Jaksa menghadirkan 5 saksi yang sebelumnya menjabat di Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Sidang ini berlangsung di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dari keterangan saksi, sebagian dana digunakan untuk rekreasi. Sidang lanjutan kasus dugaan pemotongan insentif pajak di BPPRD Kota Jambi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Jaksa menghadirkan 5 saksi yang sebelumnya menjabat di Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, yang mana para saksi merupakan bahwahan terdakwa subuhi. Kelima saksi yaitu Amin Kodri, Kabit Pengembangan dan Evaluasi BPPRD, Irfandi, Sekretaris BPPRD, Anik Puspa, Bendahara Pengeluaran, Dina, Bendahara Penerimaan, dan Astri Liliani, Kasubak Keuangan. Dari puluhan pertanyaan yang dilontarkan Majelis Hakim dan Jaksa kepada saksi, bahwa dana pemotongan insentif pajak digunakan oleh beberapa pihak tanpa pertanggung jawaban. Di mana kasubak keuangan berperan besar dalam pemotongan insentif tersebut dengan menentukan persentase pemotongan setiap pegawai di BPPRD. Sebelumnya dalam keterangan saksi, diakui pengelolaan pemotongan dana insentif pajak digunakan untuk keperluan kantor, seperti karangan bunga, perlombaan, hingga kegiatan motor cross. Namun dalam sidang kali ini diketahui juga sebagian dana tersebut digunakan untuk rekreasi. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh penasihat hukum terdakwa Bahrul Ilmi Yaakub, selain penentuan persentase pemotongan dana insentif pajak berbeda oleh kasubak BPPRD, dana tersebut juga digunakan untuk rekreasi. Ternyata dari hasil pemeriksaan saksi-saksi itu terbukti bahwa uang itu digunakan oleh beberapa pemeriksaan. Ada sekban, ada kapan, ada pihak-pihak lain yang digunakan itu. Dan itu semua tidak ada pertanggungjawabannya. Artinya yang mengeluarkan pendahara yang mengeluarkan kandilu tidak inginkan tetap mengeluarkan penggunaan uang itu. Sudah itu ternyata. Ternyata di dalam perkara ini cukup besar peran dari kabak keuangan yang menentukan berapa porsi potongan itu terlihatnya yang kita katakan. Si Dina, Dina, Kabak Keluar, ada itu. Jadi ada yang memotong, ada yang mengelola. Dan itu semua harusnya menanggung pertanggung jawabannya di dana. Ada berapa? 16 juta yang digunakan untuk jalan-jalan. Dina, Dina, Jalan-Jalan. Setiap tahun atau? Ini cuma sekali. Yang punya pengeluaran 16 juta untuk jalan-jalan pelanggu.